Saudara pengurus Majelis Taklim Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau menggelar kegiatan tablik akbar dan pelatihan Fardu Kifayah Minggu 3 Juli 2022. Kegiatan ini dilakukan setiap 3 bulan sekali dengan tempat yang bergantian. Berikut video kiriman jurnalis warga. Saudara, ini adalah video kiriman jurnalis warga Anissa Isna ini mengenai kegiatan tablik akbar dan pelatihan Fardu Kifayah yang dilaksanakan oleh pengurus Majelis Taklim Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau Minggu 3 Juli 2022. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Masjid Al-Ikhlas Nanga Kena, Dusun Mulai, Desa Nanga Angkulun. Tablik akbar ini digelar 3 bulan sekali secara bergiliran di 16 permata sekecamatan Nanga Taman. Kegiatan tersebut dihadiri jamaah dengan penuh antusias meskipun harus melalui medan yang curam dan terjal dengan kondisi jalan baru saja di guir hujan. Acara berjalan dengan lancar. Jamaah pun cukup banyak mengingat acara seperti ini baru digelar kembali setelah kurang lebih 2 tahun panggung dikarenakan pandemi COVID-19. Kegiatan ini menghadirkan seorang penceramah yakni Ustadz Muhammad Raisul Umam. Setelah tausiah, dilanjutkan dengan pelatihan Parduki Payah yang merupakan program unggulan pengurus cabang BKMT Nanga Taman. Ketua pengurus cabang BKMT Nanga Taman Ernie bersyukur dengan antusias jamaah untuk meramaikan acara tersebut dan berharap untuk acara seperti ini selanjutnya lebih ramai dan lebih semangat lagi. Dari desa Nanga Engkulun kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau, jurnalis warga Anissa Isnaini mewartakan.